Halo selamat pagi, ketemu lagi di kanal YouTube dari Jorney, hari ini Selasa 26 Desember 2017 Saya ingin berbagi cerita tentang sebuah artikel yang cukup eksik di bkdre.com yaitu komparasi tentang Honda HFV 1500cc dengan CircoLight Flux 1400cc turbo Menurut saya artikel ini juga menarik, kalau Gaisindo yaitu gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia Menempatkan kedua kendaraan ini di segmen low SUV Tapi secara global, kedua kendaraan ini ditempatkan di segmen subcompact SUV Nah sebelum masuk lebih lanjut, saya akan coba bercerita tentang apa yang saya ketahui tentang segmen SUV Jadi segmen SUV itu adalah sebuah kendaraan yang desainnya seperti GIF dengan karakteristik desain Kendaraan yang tinggi dan jarak terendah bodi ke tanah, tanggulauan kerinasinya itu tinggi Nah tapi kenyamanannya itu sudah seperti sedan, muminya itu menggunakan sasis monopock sudah seperti sasis sedan Nah kemudian segmen SUV itu pun berkembang, ada SUV regular size yang ukurannya benar-benar penuh Terus ada berkembang lagi compact SUV, compact SUV itu secara dimensi atau ukuran itu lebih kecil daripada segmen SUV Soalnya di Indonesia kalau compact SUV itu ada Honda CR-V, Kia Sportage, terus Mazda CX-5, ada Hyundai Tucson, ada beberapa lagi varian lainnya Tapi Chevrolet, Captiva Nah segmen yang kita bahas ini itu secara dimensi atau ukurannya lebih kecil lagi yaitu subcompact SUV Jadi itu dimensinya atau ukurannya lebih kecil daripada compact SUV Nah di Indonesia itu pemainnya ada Honda ARV, ada Chevrolet Track, ada Mazda CX-3 Nah di luar negeri itu sudah ada beberapa lagi rivalnya Dari Toyota itu ada Toyota CX-R, terus ada Hyundai Kona Terus dari Mitsubishi itu ada Mitsubishi Active Cross Nah kalau di Indonesia, untuk sementara ini segmen subcompact SUV itu kalau dari Mitsubishi ada Mitsubishi of Honda Nah yuk kita bahas lagi langsung ke apa sih yang dibahas di artikel ini kemudian bisa menjadi Gits Jadi di artikel ini, saya ingin membahas dulu dari segi penjualan Baik AFV-3500cc ataupun Tracks itu menjadi salah satu volumen eker dari masing-masing merek Nah hingga bulan November, dari Januari sampai November 2017 Segment atau Honda ARV-3500cc itu sudah terjual sekitar 31.000 unit Dan menjadi salah satu model terlaris kendaraan Honda di Indonesia Kendaraan Jokola Track walaupun penjualannya hanya sekitar 1.700an Tapi tetap menjadi salah satu model terlaris atau lumpuh penjualan jokola di Indonesia Dari segi model, Honda HRV-3500cc ini ditawarkan dalam 3 varian Itu jika mengacu dari informasi resmi yang ada di website Honda Indonesia Sementara Jokola Track itu ditawarkan dalam 2 varian yaitu CIPLT dan LTZ Namun varian yang tertinggi yaitu CIPLT yang merupakan model atau varian atau CIPLT yang menarik Kemudian saya masuk ke dalam pembahasan dimensi Jadi Honda ARV itu punya panjang hampir 4,3 meter Lebarnya itu hampir 1,8 meter Nah tingginya itu hampir 1,6 meter Dengan jarak antar sumur ada itu sekitar 2,6 meter Membuat kosong menaranya itu sekitar 1.226 kg Menara kapasitas yang tingginya itu sekitar 40 liter Sementara rivalnya CIPLT itu dimengkali dengan panjang 4,248 meter Jadi 4,2 lah lebih mendekati 42 Lebarnya 2,0,35 mm Tingginya itu 16,74 mm Serta jarak antar sumur ada itu 2,5 meter Berat kosongnya itu 1.334 kg Menara kapasitas yang tingginya 53 liter Nah apa yang bisa di share dari perbandingan data teknis ini adalah Secara panjang Secara panjang Honda ARV itu lebih panjang Lebar Ini yang masing-masing pabrikan itu memberikan data mungkin yang kemungkinan berbeda Ya Prolet itu mengungkap data trust dengan pion yang terlipat keluar Sementara Honda itu merilis data yang dimana posisi pion itu melipat ke dalam Jadi agak sulit membandingkan Sementara jarak sumur roda Honda ARV itu lebih panjang Terus bobot kosong kendaraannya sendiri Honda ARV lebih ringan Kapasitas tankinya Chevrolet Trax lebih memuat bensin lebih banyak Nah Saya mau bilang kalau dari data teknis ini Kemungkinan untuk stabilitas laju dan performa Kurang lebih sama saja Karena walaupun Chevrolet Trax itu hanya 1400 cc Tapi dia dilengkapi turbo Terus kemudian kita akan masuk ke Penjelasan lebih lanjut tentang Perbandingan kapasitas mesin dan performanya Nah jika melihat Chevrolet Trax 14 LCC AT itu dilengkapi dengan mesin 1400 cc Mesin bensin dengan turbo charger dan dual cv cp dan bisa disebut dia raja di kelasnya Nah SUV yang di import cara langsung dari Korea Selatan ini Kemungkinan besar ini merupakan pengembangan teknologi Daewoo yang diampusisi oleh Chevrolet beberapa waktu lalu ketika Salah satu merek terkemuka dari Korea Selatan ini Diakusisi Mengalami Kemungkinan mengalami Permasalahan finansial yang kemudian diakusisi oleh pesan dari Amerika itu Halnya Dia yang Kemudian diakusisi oleh Hyundai Nah kembali ke Chevrolet Trax Mesin dari Chevrolet Trax ini Mampu menghasilkan tenaga 138 HP yang dicapai secara merata Di rentang mesin 4.900 sampai 6.000 Jadi di rentang mesin seperti itu Anda bisa melihat indikator RPM itu Puncak-puncak tenaga mesin dari Chevrolet Trax ini Dapatkan Sementara torsinya Atau yang mengikut performa awal Ketika Anda bisa merasakan pada Berasional sih Yaitu Ternyata yang terdahsep di pasnya Yaitu 200 Nm Yang dicapai merata dari putaran mesin 1450 sampai 4.900 HP Nah Data teknis ini menunjukkan jika Anda termasuk Kemudian Fun to drive alias non berkendara Chevrolet Trax Patut dikedepankan menjadi perkembangan sama tenaga dan torsinya Sangat maksimal Dan merata di putaran mesin dari rendah ke tinggi Untuk di kelasnya Nampaknya Chevrolet Trax ini Menurutkan hormon mesin yang Lebih tinggi dibanding Vivalentolnya Termasuk Honda HR-V Nah bagaimana dengan Honda HR-V Light SUV Dari Honda yang bermesinkan 1500 RPM ini Mampu menghasilkan Tenaga puncak Yaitu 118 HP 6500 di Putaran mesin 6500 RPM Dan torsin maksimal 145 Nm Di 4300 RPM Meski Meski Kelihatan jomplang Perbandingan performa kedua Rampusin ini Ada beberapa hal yang membuat mesin Honda Senantiasa Masih menjadi pilihan utama konsumen yaitu Asumsi daya tahan dan efisiensi dalam konsumsi BBM Nah untuk hal ini saya kembalikan kepada Anda untuk membeli lebih lanjut Nah bagaimana dengan standar keamanan Saya Rik banget Buka situs Euro NCAP di Eropa Karena saya menganggap Lembaga independen Lembaga pengujian Fastest ini yang paling independen dan paling qualified lah di dunia Karena dia tidak berafiliasi dengan pemerintahan seperti NHTSA di Amerika Nah Dari data Euro NCAP ternyata kedua Model kendaraan ini sudah diuji di sana Walaupun ketika masuk di Indonesia ada beberapa fitur yang kemungkinan Di standar untuk mengejar nilai jual yang lebih kompetitif di market dan potensi untuk makin keuntungan dan makin pemerintahan itu Itu jadi lebih tinggi Jadi sederhana lebih keuntungan untuk pihak pemerintahan dan konsumen pun secara makro atau secara umum bisa membeli kendaraan ini dengan harga yang lebih terjangkau Nah yuk kita udah lebih lanjut mengenai hasil yang ditai oleh kedua kendaraan ini di Euro NCAP Jadi Honda HRV itu meraih nilai rating maksimal Dari empat kriteria yang diuji di Euro NCAP Honda HRV berhasil meraih 5 bintang Yaitu untuk proteksi kepada penumpang dewasa itu 86% Untuk proteksi kepada penumpang anak-anak itu 79% Untuk proteksi kepada penjalan kaki yaitu 72% Dan fitur penumpang keselamatan itu 71% Nah Data ini Sekali lagi data di Eropa Kemungkinan ketika Stek yang dihadirkan di Indonesia diundi di Euro NCAP Tapi akhirnya bisa jadi berbeda Tapi sedikit banyak kita mendapat gambaran bahwa Kedua model kendaraan ini Telah diundi di Eropa Dan memiliki rating keselamatan yang sangat baik Ketika dipasarkan di Eropa Dan ketika dipasarkan di Indonesia Walaupun stack down Anda tetap mendapat fitur keselamatan yang cukup baik Misalnya ketahanan bodinya Rambal soalnya dari kendaraan ketika terjadi insiden Merasa tetap sama Yang paling di stack down itu adalah beberapa fitur Yang detail yang ada dalam kendaraan Tapi cara Bodi kendaraan Orang lebih pasti sama Nah Kesimpulan Jika Anda ingin main aman Artinya Anda ingin kendaraan yang Meraknya lebih Ternama Terus Biar dengan bengkelnya lebih luas Kemungkinan Anda AFC bisa menjadi pilihan Pilihan atau pertimbangan Anda untuk membeli kendaraan Ketika Anda tertarik saat membeli kendaraan di segmen low SUV Nah kementaraan Jack Rollet Truck memang Anda perlu keberanian lebih Seandainya Anda Kondangan awal Atau konsumen secara umum Kecuali Anda Memas jati dalam Jack Rollet Apalagi jika Anda masih mempertimbangkan Hal-hal yang Sebenarnya sudah tidak terlalu Krusial ya Seperti nilai jual kembali Dan pertimbangan nilai brand Kenapa menurut saya hal ini kurang kursial Karena Ketika Anda membeli kendaraan Dan Anda masih mempertimbangkan nilai jual kembali Kaman Mobil itu bukan Kendaraan investasi Atau barang investasi Dia akan mengalami depresiasi Dari brand brand apapun Kecuali mobil-mobil yang sifatnya kolektif 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 Itu mungkin akan menguntungan Tapi kalau mobil-mobil secara umum Pasti akan mengalami depresiasi Walaupun Tingkat depresiasi Itu Variatif Bagaimana pernama Bisa jadi lebih baik Memangnya apa-apa Tapi tidak semua brand Toyota Ataupun brand Honda Itu memiliki nilai jual kembali yang Baik Jadi Anda harus mempertimbangkan itu Dan kedua Lagi adalah Pertimbangan dengan brand Kayaknya masyarakat Indonesia Juga semakin cerdas Itu bahwa Kita tidak membeli merek Bayangkannya Gini nih logikanya Anda membeli Kendaraan Katakanlah pemasannya 2 atau 3 tahun Nilai depresiasinya Katakanlah 30% Sementara rivalnya Dari brand pernama itu Katakanlah 20% Ada selisih 20% Nilai jual kembali Di antara 2 model kendaraan Dari brand pernama Dan Katakanlah korang pernama Tapi Anda juga harus mempertimbangkan Penyamanan Yang Anda dapatkan Selama Anda berkendara Apa Faktor proteksi Fitur-fitur kenyamanan Nah Anda juga harus mempertimbangkan itu Karena Berkendara itu Sangat nyangkut dengan Penyamanan Tamanan Bukan hanya nilai jual kembali Mana ada sementara Antara nyetir Tiba-tiba Wah mobil ini Takunya Lebih tinggi loh Nggak juga Karena Anda merasakan fitur Yang ada dalam mobil itu Oke Demikian dulu kecapnya Kita kembali lagi Ke Koperasi mobil ini Ya Anda bisa membacanya lebih lanjut di Wkredi.com Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih Pelanggan nonton video ini Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar Anda di bawah ini Terima kasih Amin 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 Amin